Biasanya saya kalau membahas aplikasi yang satu ini tentang fitur-fitur dan WD atau withdraw bonusnya ya Hari ini saya akan ngobrol nyantai tentang aplikasi yang maknyos ini menurut saya Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan kalau menurut Anda channel ini atau video ini bermanfaat buat tim Anda juga para pengguna aplikasi penghasil cuan Tidak ada salahnya video ini atau channel ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi Anda tidak perlu repot-repot menerangkan kepada mereka tentang aplikasi yang sedang kita bahas saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining Weh legit Paul ini Menurut saya, mungkin menurut orang-orang yang belum daftar sih tidak legit Atau menurut orang-orang yang mendapatkan info apa ya info yang kurang lengkap ya tidak legit Seperti pada saat saya daftar awal ya Makanya saya sarankan kepada rekan-rekan yang daftar BTCS Mining ini Tonton video semua yang ada di deskripsi video saya setiap saya uploadkan apa Di situ itu saling berkesinambungan Weh, berkesinambungan ya Jadi saling-saling berurutan ya Karena setiap ada info sedikit akan saya sampaikan Info sedikit akan saya sampaikan Sehingga bisa kita praktekkan di saat kita menjalankan aplikasi Satoshi BTCS Mining ini ya Biasanya kan saya akan membahas tentang bagaimana cara WD bonus dari Bitcoin-nya Bagaimana kita mainkan has card-nya, gift card-nya Nah hari ini saya akan membahas tentang white paper-nya White paper-nya yang apa ya Yang tidak pernah saya bahas sama sekali Karena saya memang tidak tahu bahasa Inggris Sedangkan keterangan di sosmed Satoshi BTCS Mining Sosmednya pecinta aplikasi BTCS Mining Karena memang dari situ sudah dinyatakan Tidak ada web resmi dari Satoshi BTCS Mining Yang ada itu hanya pecinta-pecinta Di situ jelas itu ya Karena mereka kan ya pintar bahasa Inggris Orang Inggris istilah guyonnya itu gini ya Saya pada saat di apa itu di Inggris Orang sana kok pintar bahasa Inggris semua ya Ya jelas dong karena sana mereka pintar bahasa Inggris Ya gitu ya Nah sama dengan itu ya Karena mereka memang orang sana ya bisa mengartikan bahasa Inggris dengan baik Ya mungkin teman-teman ada yang paham bahasa Inggris sih enak ya Sampai di salah satu video saya Saya menyatakan bahwa kalau ada yang pintar bahasa Inggris Tolong dong artikan web paper ini Masih belum ada yang komen Pada akhirnya kemarin saya minta tolong adik saya Adik saya posisi ada di Jakarta ya Saya minta tolong ke adik saya Tolong dong artikan ini Padahal dia sibuk-sibuk yang kerja Apa itu bang? Ya saya ceritakan ini Saya ceritakan Saya screenshot Saya ceritakan ke adik saya Akhirnya diartikan versi adik saya ini ya Oke Kita lihat aja sejenak di web papernya ini Ini kan ini lumayan panjang ya Lumayan panjang Terus ini kalau saya kopas itu tidak bisa Saya pencet-pencet apapun tidak bisa disini Beda dengan beberapa keterangan lain Di aplikasi lain kan bisa dikopas Ini tidak bisa ini Ya Atau HP saya yang kurang kanu ya Kurang Apa itu Kurang jitu ya Ini tidak bisa Tidak bisa dikopas Sehingga Saya akan screenshot ke adik saya Terus Akhirnya diartikan versi adik saya Ke saya Seperti itu ya Tapi Saya Mengartikannya hanya sebatas sampai ini saja Ya Nanti yang ini Ini lain hari ya Biar tidak terlalu panjang Oke Kita langsung ke Hasil Translate dari adik saya Ya Ini yang saya bacakan ya Background Pada 2009 Satoshi Nakamoto Menciptakan Bitcoin Peer to peer Sebuah sistem Pembayaran elektronik cash Bitcoin telah membuka Luas Sebuah dunia baru Setelah lebih dari 10 tahun Pengembangan Ciptaan baru Dengan impian Saberpunk Nah ini Dikasih keterangan sama adik saya nih Saberpunk itu Pergerakan fiksi ilmiah Yang dicetuskan Tahun 60-an Untuk Menggambarkan Sistem-sistem Yang mungkin ada Di masa depan Dengan melibatkan Rasa ingin tahu Akan segala sesuatu Dan mencoba Meninggalkan jejak Bitcoin Di dunia Kita melihat Blockchain Diterima dan Diketahui oleh Lebih banyak orang Lagi Kami melihat Para investor Memandang Cryptocurrency Sebagai era baru Kami juga melihat Adanya ekspektasi Yang berlebih Dari pasar Mengenai Crypto Oke Menyisakan Kejujuran Garing Kebenaran Kepada Aspirasi Original kami Dan Kami harap Bitcoin Akan seterusnya Mengubah dunia Kembali Ke 2020 Bitcoin Telah Mengembangkan Emas Digital Dan Sedang Berjalan Untuk menjadi Satu Dengan Nilai Pasar Emas Dan Waktu Akan Membuktikan Bahwa Ini Akan Menjadi Suatu Keniscayaan Ethereum Terus Melaju Langkah Demi Langkah Dan Ini Akan Menjadi Infrastruktur Finansial Global Dari Dunia Baru Masa Depan Saat Emas Digital Dan Infrastruktur Finansial Global Baru Dikombinasikan Akan Menjadi Revolusi Finansial Keduanya Secara Perlahan Mengintegrasi Dan Mengubah Sistem Finansial Dari Era Lama Sampai Keduanya Menyapu Bersih Dan Merekonstruksi Seluruh Dunia Finansial Dan Waktu Akan Membuktikan Lagi Di Masa Depan Rantai Masyarakat Digital Gold Bitcoin Plus Infrastruktur Finansial Ethereum Global Baru Plus Rantai Aliansi Infrastruktur Ekonomi Digital Baru Plus Rantai Private Alat Teknologi Transparansi Data Sosial Plus Digital Currency Yang Berdaulat Plus Draft Tempat Penyimpanan Kecerdasan Buatan Secara Perlahan Mengubah Sosial Dan Peradaban Kita Semua Secara Dekat Terkait Dengan Revolusi Teknologi Satu-satunya Perbedaan Ialah Kita Bersaksi Semuanya Terjadi Dalam Sebuah Era Kelahiran BTCS Karena Perkembangan Cepat Dari Bitcoin Nilai Value Bitcoin Telah Muncul Di Banyak Waktu Dalam 10 Tahun Dan Hanya Sedikit Orang Diketahui Berkembang Paling Cepat Kekayaannya Di Era Ini Bagaimanapun Ini Tidak Sejajar Dengan Kekayaan Kreasi Nakamoto Dan Bagaimana Menjaga Semangat Untuk Menjadi Kaya Satoshi Coin Dalam Kurung BTCS Berkomitmen Membuat Kembali Bitcoin Kedua Mengizinkan Lebih Banyak Orang Untuk Mengambil Kesempatan Kedua Untuk Berusaha Meraih Kekayaan Tidak Ada Prapertambangan Adil Dan Bebas Biarkan Lebih Banyak Orang Memilikinya Secara Cuma-cuma Inilah Misi BTCS Nakamoto Membuat BTC Dan Nama Inggrisnya Adalah Awal Dari Nama BTC BTCS Dalam BTC Plus Singkatan Nama Satoshi Nakamoto Dimana Menyiratkan Bitcoin Direstui Dalam Kurung Ditandai Oleh Nakamoto Yang Menjadi Saudara Dari Bitcoin Satu Kali Lagi Kami Akan Berjuang Untuk Sesuatu Yang Fair Untuk Membuat Dan Melindungi Kekayaan BTCS Bermanfaat Bagi Publik Bebas Mungkin Maksudnya Gratis Dan Merupakan Proyek Eksperimen Tanpa Mempedulikan Proses Dan Hasil Ini adalah Usaha Natural Untuk Bertahan Dan Menyesuaikan Dengan Evolusi Beberapa Hal Baru Akan Didominasi Berbagai Macam Hal Yang Tidak Diketahui Dimana Akan Akan Membimbing Kepada Kesuksesan Atau Kegagalan Partisipan Sebaiknya Tetap Berpikir Baik Kepada BTCS Visi BTCS Visi Satu-satunya BTCS Adalah Menjadi Karensi Signifikan Yang Kedua Setelah Bitcoin Menciptakan Kekayaan Yang Adil Dan Menjaga Kekayaan Wih Jos Gandos Peluncuran Total 2,1 Miliar BTCS Akan Menggerakkan Berdasarkan Blok Met Dan Satu Blok Digerakkan Setiap 10 Menit 5.000 BTCS Akan Dianugerahkan Kepada Setiap Blok Dalam Lingkar Inisial Mungkin Maksudnya Awal Lingkar Awal Penambang Yang Berpartisipasi Secara Sama Rata Berbagi Blok Khas Riwet Kuantitas Koin Akan Terbagi 2 Setelah 210.000 Blok Diinginkan Akan Ada Putaran Pembagian Menjadi 2 Setiap 4 Tahun Prosesnya Akan Diulang Sampai Semua Selesai Semua Proses Sama Dengan Bitcoin BTCS Diluncurkan Berdasarkan Kontrak Cedras Infrastruktur Finansial Global Ethereum Baru Yang Mengizinkan BTCS Secara Organik Terintegrasi Dengan Keuangan Baru Seperti DeFi Mengembangkan Satu Sama Lain Dan Menuju Langkah Secara Lebih Kepada Garis Perkembangan Secara Daripada Menciptakan Ulang Roda Yang Mengembangkan Rantai Public Itu Sampai Sampai Yang Ini Mudah-mudahan Bermuda Informasi Informasi Sekilas Info Tentang White Papernya Ini Bermanfaat Buat Semuanya Untuk Menambah Semangat Itu Nanti Bisa Anda Simpulkan Sendiri Tapi Yang Pinter Bahasa Inggris Jelasnya Tambah Gaspol Karena Lebih Tau Duluan Sampai Lupa Untuk Klik Receive BTCS Ini Dan Sampai Sekarang Masih Ada Pertanyaan Di Video Saya Yang terakhir Pertanyaan Sama Bang BTC Saya Kok Tidak Dapat Lagi Bang Kok Berhenti Ada Yang Tanya Lagi Bang Yang aktif Cuman BTCS Yang Yang Nambah BTC Tidak Dapat Ya Gimana Saya Mau Ngomong Gimana Mungkin Tidak Nonton Video Sampai Habis Padahal Setiap Saya Video Setiap Saya Bikin Video Keterangan BTCS Mining Saya Selalu Mengungkapkan Bahkan Ada yang Komen Bang Kok Diulang Keterangannya Ya Kemudian Saya Ulang Karena Sampai Sekarang Pun Sampai Video Ini Dibuat Pun Itu Selalu Ada Yang Tanya BTC Kok Tidak Tambah Yang Cuman Nambah Hanya BTC BTCS Yang Jelas Ini Hanya Benefit Tidak Akan Mungkin Bertambah Kalau Yang Kita Tambang Yang Semestinya Adalah Reserve BTCS Kalau Ini Hanya Benefit Keuntungan BTC Tapi Bisa Cairkan Kalau Memenuhi Syarat Kalau Anda Pengen Dua-duanya Untuk Mendapatkan Bitcoin Setelah Anda 7 Hari Anda Harus Mendapatkan Referral Kasarannya Gitu Sebelum 7 Hari Lebih Bagus Tapi Setelah 7 Hari Anda Belum Punya Referral Belum Punya Tim Anda Sudah Tidak Bisa Menikmati BTC Lagi Bonus Yang Anda Dapat Hanya 7 Dikalikan Setiap Harinya Berapa Setiap Harinya 34 Dikalikan 34 Setiap Harinya 51 Dikalikan 51 Kalau Setiap Harinya Dapat 41 Dikalikan 41 Seperti Gitu Setelah 7 Hari Kemudian Anda Mendapatkan Referral Bonus BTC Bonus BTC Juga Dari Referral Anda Setelah Referral Anda Tidak Bisa Menikmati BTC Setelah 7 Hari Kemudian Maka Anda Bisa Mendapatkan Giveaway Satu Orang Satu Orang Itu Akan Mendapatkan 100 Food 100 Food Dan Bisa Langsung Masang Giveaway Ini kan Saya Sudah Jam 7 Malam Kita Coba Giveaway Saya Dapat Berapa Untuk Hari Ini Ya Kita Coba Kita Klik My Ya Untuk Hari Ini Saya Dapat 0,1 Ya Ini Tanggal 25 Bulan 11 2021 Dapat 0,1 Lumayan Giveaway Setiap Hari Dapat 0,1 0,1 1 0,1 Maksudnya Apa 0,1 Dollar Ini Kalau Di Bitcoin Kan Jadinya 172 Satoshi Lumayan Bosku Kayak Ini Yang Manfaatkan Baik Baik Saya Selalu Bilang Kalau Mining Mining Lainnya Nambang Nambang Crypto Yang Baru Lainnya Itu Masih Belum Ada Bonus Apa Apa Nunggu Minet Sama Ini Juga Masih Nunggu Minet BTCS Mining Itu Masih Belum Minet Belum Ada Harganya BTCS Tapi Coba Anda Lihat Saya Sudah Berkali Kali Mencairkan Hasil Bonus Bitcoin 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 Bisa Dicairkan Bonus 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 Ya Bersyukur Sekarang Saya Mendapatkan Tabungan Celengan Katanya Orang Jawa Celengan 226 BTCS Harganya Berapa BTCS Kedepannya Kita Lihat Pada saat Minet Nanti Minet Kapan Saya Tahu Nanti Kalau ada Info Yang Akurat Kapan Minet Barulah Kita Nanti Sama-sama Tahu Dan Kita Lihat Harga BTCS Nanti Berapa Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Buat Semuanya Sekilas Info Tentang BTCS Mining Biar Apa Tak Kenal Maka Tak Sayang Jadi Kita Selaku Pengguna Aplikasi BTCS Mining Paling Tidak Lebih Mengenal Sedikit Demi Sedikit Dan Bagi Anda Yang Masih Belum Bergabung Di Aplikasi BTC BTC Mining Langsung Buka Deskripsi Video Saya Ini Klik Link Pendaftarannya Dan Ikuti Tutorial Pendaftarnya Setelah Itu Cap Cus Langsung Gas Pol Begitu Ya Rekan-Rekan Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Semuanya Mohon Maaf Kalau Ada Salah-salah Kata Dari Saya Yang Pating Pecotot Ini Salam Sehat Dan Sukses Selalu Salam Cuan